Pemirsa Bursa Calon Wakil Presiden 2024 tidak kalah sengit dengan Bursa Calon Presiden di 2024. Elektrobilitas sejumlah tokoh dan figur sebagai cawopres terus menguat dan menjadi sosok yang ideal untuk memimpin bangsa ke depan. Pertarungan Bursa Calon Wakil Presiden di 2024 tak kalah sengit dengan Bursa Calon Presiden 2024. Masyarakat memilih banyak tokoh yang dinilai pantas menjadi sosok wakil presiden. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, nama Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Menteri Paniwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi tiga besar kandidat cawopres di 2024. Tak hanya memiliki segudang prestasi, ketiga kandidat kuat Bursa Calon Presiden ini juga memiliki magnet elektabilitas yang tinggi, serta jiwa kepemimpinan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Dengan kapasitasnya sebagai tokoh nasional yang juga dikenal luas berbagai kalangan masyarakat. Ketika cawopres dapat mendongkrak tingkat keterpilihan jika disandingkan dengan cawopresiden yang akan bertanggung di pilih pres 2024 mendatang. Tim Liputan Anews melaporkan.